Halo semua, selamat datang di channel Dapur Nyaman Di video kali ini aku akan membuat bumbu kacang Yang cocok banget buat jadi bumbu batagor, syomay, ketoprak, ataupun gado-gado Ayo kita buat sama-sama Ini bahan-bahan yang akan aku gunakan Semua bahan, takaran, dan cara membuat sudah tertulis di description box Nah balik lagi, ini bahannya aku goreng lagi sekitar 3-5 menit Lalu kita ambil bawang, cabai, dan kemirinya Selanjutnya, kacangnya kita goreng lagi sampai matang Kalau sudah matang, jangan lupa ditiriskan Lalu langsung masukkan ke blender Kalau kalian tidak punya blender, kalian juga bisa menggunakan ulekan Tambahkan bahan lainnya seperti asam jawa, air, gula merah, dan bumbu-bumbu lainnya Semua bahan ini akan aku haluskan terlebih dahulu Nah ini sudah halus ya, selanjutnya jika sudah halus begini akan aku masak Di pan yang sudah diisi minyak Masak dengan api sedang saja Diaduk-aduk agar minyak dan bumbu kacangnya tercampur Nah kalau sudah mulai mendidih seperti ini, tambahkan 1 sendok makan kecap manis Sesuaikan rasanya dengan selera kalian ya Selanjutnya aku tambahkan lagi air sebanyak 70 ml Agar bumbu kacangnya bisa dimasak lebih lama Walaupun tadi semua bahannya sudah digoreng Tapi bumbu kacang ini tetap harus dimasak sekitar 10-15 menit Nah kalau airnya sudah menyusut seperti ini Ini artinya sudah cukup ya, bisa dimatikan kompornya Pindahkan bumbu kacangnya ke wadah bersih Untuk menambah aroma, aku taburi irisan daun jeruk di atasnya Ini dia bumbu kacang ala pedagangnya sudah siap disajikan Rasanya enak, manis dan gurihnya pas banget di lidah Resep ini recommended, kalian wajib coba di rumah, pasti ketagihan Bumbu kacang ini juga bisa bertahan sampai 2 hari kalau disimpan di kulkas Dan bisa sampai sebulan kalau disimpan di freezer Segitu dulu videoku kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir Tetap support channel ini And see you on my next video, bye bye